Marco Sandi menjadi pemain ke-27 yang dipanggil Sintayong Masih tersisa 3 slot pemain Pelatih tim nasi Indonesia Sintayong Akan menggelar pemusatan latihan TC di Turki Tak hanya tim nasionalisya senior Tim nasionalisya U18 juga akan ikut TC di Turki Sebelumnya Sintayong telah memanggil 26 pemain untuk TC Pemain Borneo FC Marco Sandi menjadi pemain ke-27 yang dipanggil Sintayong Masih tersisa 3 slot pemain untuk mengisi sekuat piala AFF 2021 Marco Sandi menjadi satu-satunya pemain Borneo FC Yang dipanggil Sintayong Dan masih ada beberapa klub yang belum menyumbang pemain ke tim nasi Sebelumnya media sempat dibikin geger Karena masing-masing klub hanya mau melepas pemainnya tak lebih dari dua Sangat merugikan sekali kebijakan dua pemain per klub ini Padahal ada banyak pemain yang lebih layak dipanggil Persiapan yang matang tim nasi Indonesia Diharapkan akan membuahkan hasil Yaitu menjadi juara piala AFF 2021 Jika berhasil tim nasi Indonesia akan membuat sejarah Dengan menjuarai piala AFF pertama kali Semoga masalah-masalah sepak bola di dalam negeri Tidak mempengaruhi performa tim nasi Semoga tahun ini menjadi tahunya tim nasi Indonesia Rakyat Indonesia akan senantiasa mendukung tim nasi Meskipun banyak yang menghujat Dan kecewa dengan PSSI Maupun kondisi liga yang berantakan Dukung terus tim nasi kita Bagaimana menurut kalian?